Bapak, Ibu, kaum muslimin yang terhormat. Kemudian, di dalam surat Alimbran ayat 133, karena bulan Ramadan ini juga disebut bulan maghfirah, juga disebut bulan rahmah, juga disebut bulan berkah. Karena itu, maghfirah artinya bulan keampunan. Maka setiap kita, setiap hari, setiap detik, dimanapun, selalulah istighfar kepada Allah. Dan ini diingatkan oleh Allah dengan kalimat, A'udzubillah minasyaitanur rajim, wa sari'u ila maghfiratim mirrabdikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanur rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazhi ahyanah ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita masing-masing. Kenapa kita tertidur itu dikatakan mati? Karena orang tertidur tidak mengetahui apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun nafas orang tidur itu kadang-kadang labiah karih dari orang jago. Itu namanya ngorok di orang awak bakaruh. Iya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat setelah kita dimatikan malam dibangunkan pagi. Sampai sekarang saya itu sudah 72 tahun. Yang diingatkan oleh Allah wa ilayhin nushur Pada suatu saat nanti kita akan kembali kepadanya tidak lagi kembali ke Solo ini. Wa ilayhin nushur Maka kita sadar setelah kita dibangunkan dari kematian tugas kita apa? Adalah mengabdi kepada Allah. Untuk itu mungkin setelah kita bangun tadi bermacam-macam ibadah yang telah kita lakukan. Karena itu yang paling utama yang lain adalah yang nomor dua nomor tiga dan selanjutnya. Alhamdulillah jamaah yang mendatangi Masjid Agung Al-Muhsinin termasuk saya dibangunkan oleh Allah pada pagi ini kembali setelah kematian kita. Maka kita ucapkan Alhamdulillahilladzi Ahyana Ba'dama Amatana Selalu kita puji Allah. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah S.A.W. Ibu-ibu dan bapak-bapak ternyata ni'mat kembali untuk kita bahwa doa kita di bulan Syakban dikabulkan oleh Allah. Apa doa kita di bulan Syakban? Allahumma bariklana fi Syakban Wabalikna Ramadhan Ya Allah berkahilah hidup kami di bulan Syakban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan. Alhamdulillah kita ini semuanya sampai di bulan Ramadhan tahun ini. Apakah akan sampai kita 30 hari atau 29 hari hanya Allah yang tahu. Bapak-bapak ibu-ibu yang datang pagi kini kelahi sehat. Lahi. Tapi kalau Allah bahkan tak awak meninggal biar sehat bisa tak meninggal sedang sehat? Bisa. Karena meninggal itu tak menunggu sakit. Dan orang sakit tak semuanya meninggal. Ada orang sakit lah diponis kemati. Tapi ternyata ajalnya belum sampai nyuih duit balik. Batang tasanda teh gunung ngurek tahun jam kapitalo rasu nak rarikh di julua jatuh sorang ditampuknya. Alhamdulillah Allah bakandaknya sehat. Lah sehat bininya lah mati bah bininya balik. Kecik kawan nyukah mati lagi. Tapi sehat babini balik. Tapi ada orang disangko-sangko walun kamati. Tubuh badago nyuk olahragawan setiuk tiga kali seminggu main fit. Fitness makanannya talua separuh masa ditambah manis labah ditaruhkan jojus antaro tomat jawartel jojeru nyocampul. Iya kan? Kemudian makan nasi sekete tapi tiba-tiba di tempat fitness sadang latihan pangkalangan nyonanggadang tu malatui paonya malatui dadonya menatui meninggal. Iya kan? Jadi mati itu tidak bisa diprediksi. begitu juga anak muda Iya kan? Mati tidak menunggu tua orang tua pasti mati tapi mati tidak menunggu tua dan azab kubur itu nyata narakonya nyata Iya kan? Untuk itulah kita dituntut untuk keselamatan kita bukan untuk keselamatan Allah beribadah yang pokok itu dalam hidup kita beribadah jangan kita dilalaikan oleh segala urusan kita tapi kita lalai beribadah sesudah itu kalau kita dapat musibah dalam musauk itu boleh awak lalai tidak boleh contohnya Nabi Ayub kaum muslimin dari orang paling kayu jatuh menjadi orang miskin apa kata Iblis Ayub untuk apa engkau menyembah Allah lagi hartamu sudah habis gudangmu sudah terbakar semua tumbuh-tumbuhanmu berulat tidak ada yang kamu miliki lagi dari orang yang paling kaya kamu sudah jatuh menjadi orang miskin apa kata Nabi Ayub Alhamdulillah kekayaan dan harta itu titipan Allah kini diambil di Allah balik tambah lapang waktu diambil untuk baik badat jadi Nabi Ayub itu luar biasa imannya biasanya kalau kita dapat musibah dan dibacokan innalillah tapi Nabi Ayub Alham Alhamdulillah musibah ni'mat kaya pangkat kedudukan apa saja yang kita miliki tidak boleh kita lalai untuk beribadah kepentingan bukan kepentingan Allah tapi kepentingan kita kaum muslimin Alhamdulillah walaupun jamaah masjid agung sehat walafiat tapi sudah wirid kau contoh aduh kita tiba di rumah panil kemudian dibawa ke rumah sakit di peresodek dokter pacah pembuluh darah di otak kemudian pinsan ya kan setelah itu dinyatakan oleh dokter tidak tidak tertolong lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anang ketik sius mengumumkan di masjid agwang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah kita yang subuh tadi antusias mendengarkan pengajian ustaz ristawardi tapilah singkik pandang ke dunia panjang pandang ke akhirat cupak panuh gantang balanjuang angok babalik kenan punyong pulang dari masjid beliau panjang tiba di rumah sakit di periso pacah pembuluh darah sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka sudah salat zuhur kita melayat bersama-sama dan kita hantarkan ke makam pekuburan siam meninggayus siam meninggayus tu nambasanda ditonggak menengah kaji tu bisa tak apa-apa nambasanda jantak kuik itu contoh jadi tidak bisa kesehatan kita banggakan untuk tidak mati makanya kita setiap hari di samping beribadah kita kepada Allah dengan menyembahnya melaksanakan tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan amalan salat tadi karena salah satu dari amalan salat yang kita lakukan dikembarkan oleh Allah kalau tidak jazakat jomfak kalau tidak impak sadakah dirikan dirikan salat dan sebagian hartamu infakkan baik secara terang-terangan maupun secara rahasia jadi hidup kita ini tidak boleh sunyi dengan ibadat kalau relung-relung hati kita selalu berzikir maka tidak ada tempat untuk setan di dalam hati itu walaupun ada di dalam itu segumpal darah yang diunyi oleh setan tapi akan dikalahkan oleh zikir-zikir kepada Allah tadi bapak ibu kaum muslimin yang terhormat kemudian di dalam surat alimran ayat 133 karena bulan ramadhan ini juga disebut bulan maghfirah juga disebut bulan rahmah juga disebut bulan berkah karena itu maghfirah artinya bulan keampunan maka setiap kita setiap hari setiap detik dimanapun selalulah istighfar kepada Allah dan ini diingatkan oleh Allah dengan kalimat bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu kenapa Allah menyuruh kita bersegera pertama umur kita pendek kenapa zaman sekarang umur orang banyak pendek karena nabinya juga tidak panjang umurnya memang nabi yang paling sedikit hidup di dunia sebelum diangkat ke atas langit entah sudah dimatikan entah tidak sebab kalau kita lihat Al-Quran orang yang telah mati tidak ada turun ke bumi lagi jadi berarti Nabi Isa yang diceritakan Rasul nanti akan turun bersama Imam Mahdi jadi beliau tidak mati karena orang hidup kemudian mati tidak ada yang kembali ke bumi lagi tapi Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa akan turun nanti lagi membetulkan akidah berapa Nabi Isa itu umurnya dengan kerasulannya kerasulannya tidak lebih dari 2 tahun jadi umur yang paling pendek itu Nabi untuk di dunia beliau sudah hilang di dunia ini diangkat oleh Allah karena akan digantung oleh umat beliau dinaikkan beliau ke langit saat itu usianya 40 tahun kalau menurut Al-Quran orang yang telah mati tidak kembali ke bumi berarti Nabi Isa tidak mati beliau itu diturunkan nanti kembali jadi Nabi Muhammad umur beliau 63 ikal wambu lah sembilan tahun dari itu 72 kalau ada suami yang yang mati jadi tanggih saja pada asal 72 itu mati saja viral viral sendiri tidak tentu kalimat viral terus bagaimana itu di sekolah rendah ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tidak sampai katam sulit lah bercerita itu itu rri rri kamu ustaz ya ustaz viral jauh tidak ada laki-laki pakai spiral tidak spiral sudah ustaz kaji 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 ustaz itu sampai ke mahkamah kaji yang viral ke c itu cerita dirakam orang mengenai kesabaran sabar sabar bari musibah dan didatangkan Allah kawa tidak sabar musibah ke karambie itu cerita makanya diduri kini galam diagih diorang siapa mengaji ustaz karambie karambie memang malang nasibnya karambie kan arah berbungkui juga kalupa batukah siang malam berganti hujan panik kalupa pacah arah keluar nan arah alun tantu jadi mumbang kok tiba angin kancang badare tiba di bawah kok sampai badan jadi mumbang alun tantu jadi kalapu tiba tupai jatuh ketek badan kok sampai jadi karambie buahnya masak bedo muda bedo kini karambie masak karambie muda entah banyaknya diturunan orang orang memenji karambie disolok di periaman di bukit tinggi tunda adonan batarati batang panik palapah yang duduk yang piuh tanpa kekidah yang giliang badan kesuwa balambin tiba di bawah kok tiba di tanah kareh tak kulibat sabu dan tabah kok tiba dilulu gaca tabah nam badan kebawah leluh madu enggak sabah tiba di luar sulok di orang mencoba si runci tinggal tanpa ruang lah kedinginan karambie disangkau badan kesanang dibawah kate rumah matola diang nanti nantikan kapyang dua badan alah selesai penderitaan sinan alulay lah tasanda didapur kukuran sudah baki kia kalau kukuran biasa enggak wakar jomotor listrik nyo jalankan sabalun tak tampu ruang tak nyo hantian alah berakhir alulay tak jarang tungku batu tigo bersilang kayu dibawah disinan api mengkoy duit nyo ramih diorang jauh menggelagak abar laka sakit sudah tu dijarangan dikuali diangian balik sampai menggelagak dimasukkan ladawagi liang langkuih asam kandih daun kunyik daun limau purui baralah kepadih api dibawah ladawagi liang ramasukan tapi nyosabah sendak doma dua lah sampai harum mikokane bumbu lah menggelagak santan tu kate nyomasukan dagyang diorang lah masak dagyang tu orang bertanya apa buah sambah kaliyuh lah ada karambiya tadi tasab buih lah inyonan merasai sajak dari arah lah masak gule kaliyuh dagyang lah masak gule gule ayam lah masak gule gule bana dah karambiya tasab buih tapi dia sabar karena sabarnya orang tahu dia bisa mewarnai dan namanya tidak ada lagi di medan perang walaupun namanya tidak disebutkan tapi dialah yang berjasa kalau tidak adalah karambi tidak kaliyo namanya tapi ya sampah dia pak-pak kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sabar selawak dikicuh ke PU ini pak-pak yang terhormat itu baru itu lho, penganahnya baru kita doakan saya nyoto ini tobat jadi kaum muslimin, itu non viral jadi sahaja itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat itu yang bondak sanang di rumah banyak orang memanggil sehingga sampai ke Australia sampai ke Malaysia aku insyaAllah ke Jepang orang minang kau serak-serak kau nanti tidak di solok kau ikut pusiknya di bawah jangjang nah mau di solok saya berputar-putar orang yang parantau itu pusiknya banyak yang ketahuan itu bapak-bapak kalau sampai ke Jepang agak saja itu diperajahi bahasa Jepang seindak-indaknya penjawab tanya orang imigrasi si wahang ramah kecil orang Jepang kau watashi wa indonesian des iya kan nyotanya what's your name domo arigato rista wardi des lancar komunikah komunikasi bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat sehingga wirid sekali dua bulan tidak bisa mau di masjid agung alhamdulillah ramadhan kita bertemu mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu masuk serugus adan itu itu kaum muslimin ditakdirkan di Allah setelah ibu nak aduh kalau ibu aduh juga bapak-bapak para jemaah yang terhormat itu tidak lama tinggal taruh katibahu lututnya sakit katibahu darahnya tinggi kok panjang jadi semuanya diatur oleh Allah ya kan dan saya tidak terbayangkan bahwa umur tujuh puluhan bapak-bapak kamari pai wirid dulu padang solok bukit tinggi sekarang kemana-mana ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa saya sehat ibu jadi sumpah ibu sudah mati ibu sumpah ibu nangka mati ustaz ristawati ternyata jamaah banyak mendoakan saya maka alhamdulillah sampai hari ini saya belum mati jadi kerana kita mati minta ampun taruhi ke Allah kita berseru apa bersegeralah kamu tandanya Allah sayang dengan kita agar dosa kita tidak menumpu kita disuruh minta ampun oleh Allah sebab apa kata nabi setiap kamu itu bersalah orang bersalah yang sadar dia minta ampun ya kan akhirnya dosa itu tidak menumpu setiap saat kita istighfar astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih nabi telah dijamin oleh Allah masuk surga seribu kali istighfar setiap hari kalau kita salat taruhi bapak ibu ibu yang terhormat di masajuh di Sumatera Barat tidak ada imam memacu suri al-baqarah di rakaat pertamu ayat satu sampai habis kok mungkin awak jamaah protes tapi nabi salat tahajud rakaat pertamu itu al-baqarah ayat satu sampai habis rakaat kedua suri ali imran ayat satu sampai habis sehingga bangka kaki beliau melihat kakinya bangka ibu aisyah prihatin ya rasulullah engkau telah dijamin masuk surga kenapa terlalu menyiksa diri untuk beribadah apa kata rasulullah ya humairah apakah aku tidak bangga disebut oleh Allah hamba yang bersyukur budak yang bersyukur itu jawab rasulullah salallahu mungkin kita tidak akan bisa meniru itu dan tidak semua kita bisa menghapal surat al-baqarah itu dari ayat satu sampai sudah ya kan kaum muslimin bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat tapi nabi itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mewahyukan al-quran kepada nabi tidak bisa kita mafal al-quran sadunya kalau maka disuruh kita membaca kul yang tiga itu tapi bukan kul 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 saja kul huwallah ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad kul a'udhu bi-rabb al-falak min sharr ma khalak wa min sharr ghasit in iza wakab wa min sharr nafafati fi l'uqad wa min sharr hasid in iza hasad kul a'udhu bi-rab bin nasi malikin nasi ilah in nas min sharr was was al-khan nas alladhi was wis sufi sudur nas min al-jin nati wannas seakan-akan engkau kata rasulullah sudah menamatkan seluruh al-quran dari surat 1 sampai surat 114 apa-apa nyayang Allah jawab indak lupu wawak kalaluk membaca tiga kultu samujuh membaca seluruh al-quran kenapa ayat itu luar biasa kul huwallahu ahad itu pak indak adu di dalam surat itu namonya anamonya kul Allah itu suratnya pak surat anamonya surat al-ikhlas lihat kata ikhlas di dalam tidak ada pak kalau surat al-baqarah ada cerita al-baqarah nya tapi kul huwallahu ahad tidak ada cerita ikhlas di sana karena ayat itu menyangkut tauhid orang kalau mendalami surat al-ikhlas itu pak batimpu musibah datang ini Allah tempat bergantung jadi kalau kita gantung kan pangkai untuk jadi calik indak terpilih piti habis awak giloh ada anda disolok tahun gini dan gitu ada anda piti banyak habis tu kampanye awak anda dipilih orang ada yang giloh pak karena apa dia menyangkutkan untungnya ke alam alam ini lemah semuanya yang kuat itu Allah itu mengkodingian Allah tempat bergantung ya kan kalau bergantung bersandar ke tonggak tonggak rabah berpijak ke tanah tanah taban tapi kalau kita bersandar kepada Allah bapak-bapak tidak akan pernah kita jatuh jadi orang yang bersandar kepada Allah kalau gagal itu biasa saja dia bangkit lagi jalan selangkah tidak sampai pancuang sepancuang tidak putih kini gagal ulangi dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam diulang-ulang bak menyepuh baru tampak kilit peraknya kemudian kul a'udhu birab bil falak tidak ada yang lain hanya kul a'udhu birab bil falak itu katakanlah ya Muhammad kepada manusia Tuhan yang memiliki waktu subuh jadi waktu subuh bisa orang bahagia dan waktu subuh bisa orang berbahaya orang yang berbahagia di waktu subuh ini siapa adalah orang-orang yang memanfaatkan sepertiga malam yang akhir itu sampai dia salat sunat fajar itu orang yang sangat berbahagia dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya berapa pahala yang dia capai tapi bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu subuh dia berbahaya jagonya pukul tujuh bapak jalan ke salat ke minum kopi akan memutih helio bari hanya itu minum kopi besok rokok itu bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu subuh akan berbahaya baginya sepanjang masa iya kan kul a'udhu birabdil falak min syarrima kalak dan aku berselindung dari kejahatan segala makhluk atau mengkot tinggi nilainya ayatnya pendek nilainya tinggi maka jangan lupa membaca itu setelah itu kita baca subhanaka Allahumma rabbana wabihamdika la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin itu bacaan yang enteng enteng tapi timbangannya berat nanti jadi kita pergunakanlah ramadhan ini sebagai bulan makfirah untuk kita selalu minta ampun kepada Allah karena dia tanah subur tanamilah dia dengan tanam-tanaman yang bisa kita panen di akhirat nanti tanah subur kita tanami jokundu ubi pisang kacang kedele kacang junjuang kacang panjang kacang bonci jangan menanam kacang miang di tanah subur aduh itu aduh iya kan hanya mengalih nasi siang hari nyobohi warung kelambu iya kan para jemaah yang terhormat itu orang menanam kacang miang kacang miang itu tidak orang yang menanam juga kan orang sekeliling juga kan maka jangan kita membuat dan buruk-buruk di bulan ramadhan maka banyaklah kita istighfar itulah bapak-bapak tambahan kajian kita subuh ini orang minang kalau nampak orang mencari jam sedang mengaji atau kaji panjang itu iya kan orang minang kok sendiri tahu iya kan semua orang terkantui dan ditembak ke lantai tapi di kan itu doang maaf lahir batin kalau ada salah dan silaf semoga bapak dan ibu diredai Allah dan saya juga begitu banyak maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.